Intro Sahabat yang dicintai Allah Tiga tahun sebelum kemunculan Dajjal Manusia di akhir zaman Akan menghadapi bencana kelaparan Dan kekeringan begitu dasyat Hingga tak ada lagi makanan Dan minuman yang tersisa Hanya ada zikir Tasbih, tahlil, tahmid Serta takbirlah Yang akan mengenyangkan perut manusia Dan membantunya melewati segala macam ujian Pada akhir zaman Sesuatu yang bisa menyelamatkan seseorang dari adab itu apa? Tidak ada amalan yang bisa menyelamatkan seseorang dari adab Kecuali zikir kepada Allah SWT Artinya zikir punya kekuatan untuk menyelamatkan adab Dan ketika mereka menaklukkan Konstantinopel ini Mereka tidak menaklukkan dengan pedang mereka Mereka tidak menaklukkan dengan panah mereka Mereka tidak menaklukkan dengan senjata mereka Tetapi mereka menaklukannya dengan takbir Dan takbir Dan inilah Poros Surga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat yang dicintai Allah Zikir termasuk doa saat memohon ampunan dan pertolongan kepada Allah SWT Ibadah ini termasuk ibadah paling mudah Bisa dilakukan dimana saja Kapan saja Baik dengan atau tanpa berwudhu Dalam bahasa Arab Zikir memiliki arti mengingat Sebagaimana firman Allah SWT Dalam Surah Al-Dakoroh Ayat 152 Karena itu ingatlah kamu kepadaku Niscaya aku akan ingat kepadamu Dan bersyukurlah kepadaku Dan janganlah kau mengingkari nikmatku Berfikir berarti kita selalu mengingat Allah SWT Baik dalam bentuk lisan maupun perbuatan Segala yang kita lakukan selalu didasari Dengan niat yang tak lain hanya untuk mendapatkan ridha Allah SWT Perumbaman orang yang ingat akan robnya Dengan orang yang tidak ingat dengan robnya Laksana orang yang hidup dengan orang yang mati Hadis riwayat Bukhari Sahabat yang dicintai Allah Ada satu yang disampaikan oleh Nabi SAW Apa dia? Kita diminta untuk senantiasa Radbat bizikrillah Kita senantiasa diminta untuk Lisan kita ini basah Dengan terus menyebut Asma Allah Berzikir kepada Allah Mengingat Allah dalam setiap kesempatan Bahkan Allah SWT menegaskan dalam Surah Al-Ahza Wahai orang-orang yang beriman Hendaknya kalian itu Banyak-banyak mengingat Allah Banyak-banyak berzikir kepada Allah Karena ternyata Zikir ini punya kekuatan yang luar biasa Dia mampu untuk memberikan kebaikan Yang jauh lebih dahsyat daripada itu Bahkan Nabi SAW menegaskan Ada dua kalimat Yang kalau ini diucapkan Pahalanya jauh lebih besar daripada Timbangan tujuh lapis langit Dan tujuh lapis bumi Subhanallah Wabihamdihi Subhanallahil azim Ini juga merupakan bahagian Daripada kebaikan Sahabat yang dicintai Allah Kelak di akhir zaman Akan sering terjadi Gempa bumi Kegelapan Hujan meteor Serta munculnya orang Yang berwujud manusia Namun memiliki hati syaitan Nah Inilah dasyatnya kehebatan zikir Zikir yang dilanturkan oleh Kau muslimin akan mampu Menyelamatkan mereka Dari dasyatnya bencana Di akhir zaman Rasulullah SAW Mengukapkan Bahwa tasbih Tahlil Dan tahmid Menjadi makanan manusia Selama mengalami bencana ekstrim Tiga tahun sebelum Kedatangan Dajjal Tahun pertama Curah hujan Dan hasil pertanian Akan berkurang Sepertiga dari biasanya Sehingga umat manusia Mengalami kesulitan Yang luar biasa Namun Menepisnya stok makanan Masih bisa ditangani Dengan baik Umat manusia pun berharap Pada tahun kedua Akan terjadi perbaikan Di tahun kedua Curah hujan Dan hasil pertanian Justru semakin berkurang Bahkan berkurang Hingga dua kali lipatnya Tentu saja Kondisi ini menyebabkan Kekacauan Dan kepanikan Yang luar biasa Tindak kriminalitas pun Semakin tinggi Pada tahun ketiga Tak setetes pun Air turun dari langit Ya Tak terbayangkan Kepanikan manusia Ketika itu Saat ancaman kelaparan Hingga kematian Benar-benar ada Di depan mata Di masa itu pula Hewan-hewan berkuku Termasuk hewan ternak Punah satu persatu Hanya orang-orang Dan hewan Yang dikenaki Allah Subhanahu wa ta'ala Yang mampu bertahan hidup Sungguh tak terbayangkan Bagaimana kondisi Umat manusia Kala itu Namun semua ujian itu Insya Allah Dapat kita lalui Hanya dengan Berzikir Ya Berzikir Tak ada lagi Santapan harian Yang biasanya Mengenyangkan rasa lapar kita Hanya ada zikir Tasbih Tahlil Tahmid Serta takbirlah Yang akan Mengenyangkan perut manusia Dan membantunya Melewati segala macam ujian Pada akhir zaman Muad bin Jabal Radiyallahu an Salah satu sahabat Yang mulia mengatakan Bahwa Mereka Sesuatu yang bisa Menyelamatkan Seseorang dari adab Itu apa Tidak ada amalan Yang bisa menyelamatkan Seseorang dari adab Kecuali zikir Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Artinya Zikir punya kekuatan Untuk menyelamatkan adab Bayangkan Mereka-mereka ini Ternyata yang bisa Punya kekuatan Untuk bisa mendapatkan Kebaikan Diamankan dari adab Allah subhanahu wa ta'ala Bahkan Ibnu Taimiyah Juga pernah mengatakan Zikir bagi hati itu Seperti air bagi ikan Maka Bagaimana ikan Bisa hidup tanpa air Begitu juga hati ini Sahabat yang dicintai Allah Kalau kita ini Tidak memiliki Zikir yang biasa Kita gunakan Untuk kita baca Sehari-hari Maka Akan mati dengan seketika Hati yang ada Dalam hati kita ini Dan kalau hati ini Sudah mati Apa yang bisa kita perbuat Sahabat yang dicintai Allah Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Pernah bersabda Ucapan yang paling Allah sukai itu adalah Subhanallah Alhamdulillah La ilaha illallah Allahu Akbar Tak ada bahaya Dari manapun Kamu mulai Hadis Reweb Muslim Pernah datang Sekelompok orang miskin Mengadu kepada Nabi Sallallahu alaihi wasallam Mereka mengadu Karena orang-orang kaya Dengan hartanya Bisa mendapatkan Kedudukan yang tinggi Dan kenikmatan Yang abadi Orang kaya dapat Melaksanakan sholat Seperti juga Orang miskin Melakukannya Orang kaya berpuasa Orang miskin pun Juga berpuasa Namun Orang-orang kaya Memiliki kelebihan Karena hartanya Sehingga dapat Mendunikan ibadah haji Dan umroh Juga dapat Bersedekah Mendengar aduan mereka Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Bersabda Maukah aku Sampaikan kepada Kalian Amalan yang dapat Melampaui derajat Orang kaya Dan tidak ada Yang mengalahkan Derajat kalian Sehingga menjadi Yang terbaik Di antara kalian Dan mereka Kecuali mengerjakan Amalan berikut Yaitu Kalian baca Tasbih Takhmid Takbir Setiap selesai sholat Sebanyak 33 kali Hadis Riwayat Bukhari Ya Kalimat-kalimat Tayyibah ini Memiliki arti Dan makna Tersendiri Serta memiliki Keutamaan Yang begitu Dasyat Salah satunya adalah Sebagai penggugur Dosa Dan melipat Gandakan pahala Sebagaimana Sabda Rasulullah Barang siapa Yang bertasbih Di setiap akhir sholatnya 33 kali Bertahmid 33 kali Dan bertakbir 33 kali Itu semua Berjumlah 99 Dan kemudian Ia melengkapinya Keseratusnya Dengan membaca Tidak yang berhak Diibadahi Selain Allah Semata Tidak ada Sekutu baginya Kepunyaanlah Segala kekuasaan Dan pujian Dan dia Maha kuasa Atas segala sesuatu Miscaya Ia akan Diampuni Kesalahan-kesalahannya Walaupun Sebanyak buih Di lautan Hadis Riwayat Muslim Jika kita Senantiasa Mengingat Memuji Dan mengagungkan Allah Ta'ala Maka Allah Akan senantiasa Berada Di dekat kita Sebagaimana Sabda Rasulullah Jika hambaku Mengingatku Dalam hatinya Aku pun Mengingatnya Dalam hatiku Jika ia Berjalan Menuju ke arahku Aku pun Berlari-lari Kecil Menuju ke arahnya Hadis Riwayat Mutafakun Alaih Berzikirlah Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Karena inilah Yang akan Menyelamatkan Kita dari Azab Dan memberikan Rasa aman Di hari Akhir Nanti Ketika Nabi Isa Alayhi salam Saat itu Ingin Selesai Dari membunuh Dajjal Maka Ada Berikutnya Yang menjadi Ujian Dan cobaan Bagi Kau muslimin Kala itu Apa dia Ya'jud Dan maju Dan ternyata Kala itu Ketika mereka Merangsak Nabi Isa Dan kaum muslimin Kala itu Tidak bisa melawan Karena tidak punya Senjata apapun Hanya Mengumandakan Doa Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan zikir Itu ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala Berikan Kuasanya Ulat-ulat Datang Dan membunuh Mereka Dalam satu waktu Bahkan Bukan hanya Sekedar itu Ada burung Yang sedusar Untang mengangkat Jasad Mereka Entah dibuang Kemana Lalu setelah itu Hujan turun Dengan derasnya Dan menyapu semua Yang ada di Seputaran Jasad-jasad Yang berbau busuk Bekas meninggalan Dari Ya'jud Dan Ma'jud Ini masuk bahagian Daripada Zikir yang diucapkan Juga oleh kaum muslimin Di akhir Zaman Sahabat yang dicintai Allah Dasyatnya kekuatan fikir Akan terpampang nyata Di akhir zaman nanti Lewat kalimat takbir Allahu Akbar Kalimat takbir ini bermakna Kita harus meyakini Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala Adalah zat yang paling besar Tak ada satupun yang paling besar darinya Segala sesuatu yang besar Di sisi Allah Akan terasa kecil Keagungan dan kebesarannya Juga keagungan Sifat-sifatnya Adalah sesuatu yang tak mungkin Dapat dicerna Oleh akal manusia Al-Quran Surah Al-Isra'i 111 Mengatakan Segala puji bagi Allah Yang tidak mempunyai anak Dan tidak mempunyai sekutu Dalam kerajaannya Dan dia bukan pula hina Yang memerlukan penolong Dan mengagungkanlah dia Dengan pengagungan Yang sebesar-besarnya Zikir yang berikutnya adalah Zikir yang dilantunkan oleh Kaum muslimin 70 ribu pasukan Di bawah Komando Bani Ishaq Ini hadis sahih yang diwati Dari Nabi SAW Bahwa mereka nanti akan menaklukkan Konstantinopel Dan ketika mereka menaklukkan Konstantinopel ini Mereka tidak menaklukkan Dengan pedang mereka Mereka tidak menaklukkan Dengan panah mereka Mereka tidak menaklukkan Dengan senjata mereka Tetapi mereka menaklukkannya Dengan takbir Dan takhmi Ini dengan ucapan Allahu Akbar Alhamdulillah Allahu Akbar Alhamdulillah Ya Bukan kecanggihan senjata Yang akan meruntukkan Benteng Konstantinopel Di akhir zaman nanti Melainkan Teriakan tahlil Dan takbir Yang gegap Gempita Memenuhi udara Sahabat yang dicintai Allah Jika kita tidak mengamalkan Kalimat zikir Dengan penuh keikhlasan Niscaya Benar apa yang Rasulullah pernah katakan Bahwa di akhir zaman kelak Umat Islam akan seperti Buih di lautan Meski terlihat banyak Namun tidak berarti Alih-alih teguh Di dalam agama Allah Kita justru terjebak Dalam tibu daya Dajjal Dajjal yang membawa Sungai air Dan api Gunung roti Serta mampu Memerintahkan langit Untuk menurunkan hujan Dan meminta bumi Untuk menubuhkan tanaman Dajjal seakan-akan Membawa surga ke dunia Padahal Ia tidak lain Adalah jalan Menuju ke neraka Jahannam Na'udzubillahimin zalik Oleh sebab itu Demi terhindar Dari serangan Dajjal Rasulullah berpesan Agar umatnya Menghafal Surah Al-Kafi Sahabat yang dicintai Allah Kehidupan di akhir zaman Manusia yang paling banyak adalah Orang-orang yang ingkar Dan menentang Perintah Allah Subhanahu wa ta'ala Sangat sedikit orang Yang beriman Dan bersyukur Atas segala ni'mat Yang Allah berikan Oleh sebab itu Janganlah merasa berat Untuk memuji Allah Tuhan semesta alam Kalimat ini merupakan Salah satu perintah Allah Kepada para nabi Salah satunya Nabi Nuh Ketika beliau telah selamat Dari banjir bandang Apabila kamu Dan orang-orang Yang bersamamu Telah berada di atas Baktera itu Maka ucapkanlah Sekala puji bagi Allah Yang telah menyelamatkan kami Dari orang-orang yang zalim Al-Quran Surah Al-Mu'minun Ayat 68 Kalimat tahmid ini Lebih besar daripada dunia Dan seisinya Sebagaimana Sabda Rasulullah S.A.W Alhamdulillah Memenuhi mizan Dan subhanallah Serta alhamdulillah Keduanya memenuhi Apa yang ada di antara Langit dan bumi Hadis Riwayat Muslim Ya Kalimat ini Merupakan penutup Doa Ahli surga Sebagaimana firman Allah Dalam surah Yunus Ayat 10 Doa mereka di dalamnya Ialah Subhanakallahumma Dan salam penghormatan Mereka ialah Salam Dan penutup doa mereka Ialah Alhamdulillah 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 Al-Quran Surah Yunus Ayat 10 Ya Mankana Akhiru kalamihi La ilaha illallah Dakhalaljanah Barang siapa yang Akhir kalimat dari hidupnya Itu adalah kalimat Tauheid Kalimat La ilaha illallah Makan dia akan masuk Kedalam Syurga Ini merupakan bahagian Daripada Zikir juga Dan zikir Akhir zaman Bagi Satu individu Sahabat yang dicintai Allah Sebagai hamba Allah Hendaklah senantiasa Kita bersyukur Atas segala Nikmat yang telah diberikan Salah satu Tanda orang yang bersyukur Akan selalu berfikir Mengingat Allah Dalam setiap keadaan Baik susah Maupun senang Zikir juga Merupakan salah satu Upaya yang dilakukan Agar terhindar Dari kudaan Jin dan syaitan Yang akan menjerumuskan manusia Siapapun yang lalai Dari mengingat Allah Sangat rentan Terkena kudaan Dan kemudian Melakukan perbuatan dosa Di antara zikir-zikir Yang disunakan Untuk dibaca Dan diamalkan Adalah zikir Pagi dan sore Dari Anas bin Malik Rasulullah S.A.W. bersabda Aku duduk bersama Orang-orang yang berzikir Kepada Allah Dari mulai sholat subuh Sampai terbit matahari Lebih aku sukai Dari memerdekakan Empat orang budak Dari anak Ismail Dan aku duduk bersama Orang-orang yang berzikir Kepada Allah Dari mulai sholat asar Sampai terbenam matahari Lebih aku cintai Dari memerdekakan Empat orang budak Hadis rewet Abu Daud Keutamaan lainnya adalah Keluarga akan mendapatkan manfaat Dan mendapatkan perlindungan La ilaha illallahu wahdahu la syarikalah Lahul mulku walahul hamdu Wahuwa ala quli syai'in qadir Barang siapa yang mengucapkan zikir tersebut Dalam sehari sebanyak seratus kali Maka itu seperti membebaskan Sepuluh orang budak Dicatat baginya Seratus kebaikan Dihapus baginya Seratus kesalahan Dirinya akan terjaga dari gangguan syaitan Dari pagi hingga sore hari Dan tidak ada seorang pun Yang lebih baik Dari yang ia lakukan Kecuali oleh orang yang mengamalkan Lebih dari itu Masya Allah Sahabat yang dicintai Allah Dari Jabir r.a Ia berkata Bahwa ia mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda Zikir yang paling utama adalah La ilaha illallah Tidak ada sesembahan yang berhak disembah Selain Allah Hadis lewat tirmizi Ya Di dalam kalimat tahlil La ilaha illallah Terdapat kandungan Maknat zikir lainnya Seperti tasbih Tahmid Takbir Dan bentuk pengagungan terhadap Allah Kalimat ini menjadi pemisah Antara Islam dan kesyurikan Dari Usman bin Affan r.a Nabi s.a.w. juga pernah bersabda Badan siapa yang meninggal Dalam keadaan mengetahui Bahwa sesungguhnya Tiada sembah yang berhak disembah Kecuali Allah Maka akan masuk surga Hadis lewat muslim Dan sahabat yang dicintai Allah Termasuk bahagian Kalau kita bilang akhir zaman Karena salah satu akhir zaman Bukan secara umum Lalu secara umum adalah kiamat Maka akhir zaman yang secara khusus Itu adalah Kematian seseorang Dan Di sini Nabi s.a.w. juga memberikan Satu penekanan khusus juga Ya Mankana akhiru kalamihimu La ilaha illallah Dakhalal janah Barang siapa yang Akhir kalimat dari hidupnya Itu adalah kalimat tauheid Kalimat La ilaha illallah Maka dia akan masuk ke dalam Syurga Ini merupakan bahagian Daripada zikir juga Dan zikir akhir zaman Bagi satu individu Ya Dan ternyata Memiliki Keperanan penting luar biasa Ketika di akhirnya Dia berzikir Menyebut Allah s.w.t Maka dia akan mendapatkan Kebaikan dari Zikirnya tersebut Sahabat yang dicintai Allah Begitu banyak fadilah Dari kalimat-kalimat zikir Agar mendapatkan Keselamatan dan Pertolongan dari Allah Umat muslim Haruslah menjadi Orang-orang yang Setiap saat Berfikir Kepada sang pemilik kehidupan Senantiasa mengingat Allah Dengan pendengaran Penglihatan Hati selalu taat Dan selalu dalam lindungannya Sehingga kita mampu Menjadi insan yang mulia Semoga Kita bisa mengamalkannya Amin Amin Sahabat yang dicintai Allah Ada pertanyaan dari Instagram ya Dauda Fids Underscore Fids Assalamualaikum Ustadz Bagaimana cara kita Sebagai mahasiswa Menyikapi datangnya Tanda-tanda akhir zaman Yang kita ketahui Semakin lama Semakin dekat Pertanyaan yang bagus Dari seorang mahasiswa ya Nabi s.a.w.t Sudah menegaskan Badiru bil amali Fitanan Kalau datang Fitnah-fitnah Akhir zaman Yang terasa Begitu banyak Mendera kita Dan nampak Sudah terasa Dekat Kiamat itu Akan hadir Maka Badiru bil amal Perbanyaklah kita Melaksanakan aktivitas Amal soleh Apa yang kita bisa Kalau misal Kita mahasiswa ya Perbanyak amal soleh kita Di saat mahasiswa Belajar Yang rajin Luruskan Niat Bagaimana ini Yang kita pelajari Mampu Untuk bisa memberikan Manfaat Untuk umat Luruskan niat Menggapai ilmu Menginginkan Ridha Allah Betul-betul Perbaiki ibadah kita Setahap demi setahap Karena memang ilmu Yang akan Allah berikan pada kita Ini merupakan Amanah bagi kita Dan orang yang Mendapatkan Gerar ahlul ilm Adalah orang yang Mulia Di mata Allah Subhanahu wa ta'ala Maka insya Allah Ini merupakan Bahagian daripada Persiapan kita Ketika status kita Sebagai mahasiswa Tidak perlu kita Berfikir yang Berlebihan Melebihi status kita Contoh misalkan Apa yang harus kita Persiapkan Ustaz Kalau ada perang Akhir zaman bagaimana Yang harus saya siapkan Dari senjata Bagaimana Tidak perlu Tidak perlu Apa yang ada pada kita Saat ini Mari kita Bismillah sama-sama Untuk Jadikan itu Sebagai Alat kita Persiapan Menghadapi akhir zaman Karena akhir zaman Dicari Tidak dicari Ditunggu Tidak tunggu Pasti dia akan datang Dan kita perlu tahu Bahwa waktunya Hanya Allah saja yang tahu Semuanya Di bawah Rahasia Yang sudah Allah siapkan Maka dari itu Hanya satu yang bisa Kita usahakan Adalah bersiap Bersiap Dan bersiap Maka Nabi Sallallahu alaihi wasallam Ketika ditanya oleh Salah seorang sahabat Mata sah Kapan itu Kiamat Maka Nabi justru menjawab Bukan pada masalah waktunya Ditanya oleh Nabi Nabi Apa yang sudah kamu Persiapkan Untuknya Maka dari sini Kita bisa mendapatkan Satu pencerahan Bahwa Yang terpenting dari itu Semua adalah Persiapan yang ada Pada diri kita Kita mendengar cerita Yang begitu banyak Tentang ini Tapi yang utama Dan menjadi inti adalah Persiapan Ketika kita mempersiapkan Dengan baik Sesuai dengan apa Yang kita jalani sekarang Maka insya Allah Itu yang akan Mendatangkan kebaikan Dunia dan akhirat Dan inilah Para syurga Wabilahi Taufiq Walidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh